Cara mengatasi duri ikan di tenggorokan Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya! Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih! Siapa yang suka makan ikan? Makan ikan memang enak, tapi kita juga harus hati-hati ya. Tulang kecil ikan atau yang sering disebut sebagai duri ikan bisa tersangkut di tenggorokan. Hal ini kadang bisa membuat selera makan jadi hilang karena kita akan merasa sakit saat menelan. Tapi jangan khawatir, ada cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi duri ikan di tenggorokan ini. 1. Batuk Saat ada duri ikan yang tersangkut di tenggorokan, hal pertama yang harus dilakukan adalah batuk dengan sengaja. Proses ini bisa membuat tenggorokan bergetar dan membuat duri ikan keluar dari tenggorokan. 2. Air Garam Kalau kita sudah batuk tapi duri ikan tetap tidak keluar, segera ambil segelas air hangat. Tambahkan sedikit garam dan aduk, lalu minum sampai habis ya. Air hangat yang dicampur dengan garam dipercaya bisa membawa duri ikan yang tersangkut di tenggorokan ke saluran pencernaan. 3. Menelan Nasi Selain itu, kita juga bisa mengatasi duri ikan di tenggorokan dengan menelan nasi. Ambil segumpal nasi dan bentuklah menjadi bola kecil, lalu telan nasi tanpa dikunyah. Tapi bola nasinya jangan terlalu besar ya, supaya tidak tersedak. 4. Menelan Marshmallow Kalau di rumah ada marshmallow, kita juga bisa menelan marshmallow. Caranya, masukkan beberapa buah marshmallow ke dalam mulut. Lalu kunyah sebentar dan telan marshmallow itu. 5. Makan Pisang Kalau tidak suka marshmallow, teman-teman bisa makan buah pisang. Gigit pisang secukupnya, lalu telan pisang tanpa dikunyah. Saat ditelan, duri ikan yang ada di tenggorokan akan menempel pada pisang dan terbawa ke saluran pencernaan. Nah, itulah beberapa tips mengatasi duri ikan yang tersangkut di tenggorokan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!